Oke teman-teman, balik lagi di channel saya di Magnet Studio Official bersama saya Jatin Groho Saat ini kita akan belajar gimana caranya purpurasi nota ya Ini mesin jahit saya, yang akan saya gunakan nantinya Untuk purpurasi nota, jadi nanti kita akan bahas lengkap Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita perhatikan Dan bagaimana prosesnya, jadi nanti kita akan membahas lengkap Jadi biar teman-teman dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana caranya purpurasi nota ya Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas dulu tentang Mesinnya ya Kalau teman-teman, kalau teman-teman itu yang mau merintis jasa purpurasi Itu teman-teman bisa langsung saja membeli mesin jahit Saya sarankan merek Singer atau Butterfly Karena di samping harganya murah Itu memang proses perawatannya mudah, enak Daripada teman-teman membeli mesin jahit yang besar Itu harganya lumayan mahal dan kegunaannya pun sama sebenarnya Mesin ini, mesin ini saja sudah menemani saya sudah 8 tahun Di bisnis saya ini Dan memang ini memang saya khususkan untuk jasa mesin purpurasi Jadi tidak bisa gunakan untuk menjahit kain Kain atau baju memang tidak Dan untuk hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memperporasi dengan mesin jahit ini Yaitu gunakan jarum yang tidak terlalu besar, ukuran 14 Jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar Kalau menggunakan jarum yang terlalu kecil Itu nanti teman-teman akan mudah patah Jadi terlalu sering nanti ganti jarum dan mudah patah Dan kalau teman-teman memakai yang jarum besar Teman-teman akan kelihatan sekali lubangnya itu terlalu besar Jadi kalau di nota itu kelihatan jelek sekali Sebenarnya ada juga alat yang bisa kita gunakan Selain mesin jahit untuk populasi Yaitu alat Alat dok, alat porn seperti ini Jadi tapi karena memang kita perlu kekuatan kaki Untuk melubanginya Biasanya kalau para teman-teman percetakan itu tidak mau memakai alat itu lagi Apalagi rata-rata biasanya setiap jasa percetakan Nota itu yang populasi itu biasanya orang wanita Para wanita jadi rata-rata sering mengeluh karena sakit Terlalu berat menekan kertas Jadi makanya sekarang orang-orang teman-teman percetakan Menggunakan mesin jahit untuk jasa populasi mereka Kalau untuk jasa jualnya Kalau untuk jasa jual Untuk jasa purpurasi ya Biasanya saya juga Menawarkan jasa ke teman-teman Sesama percetakan Jadi untuk satu rimnya itu Biasanya berkisar ke 10 ribu Untuk dua sisi Atas bawah atau samping-samping Tapi kalau satu sisi itu Biasanya satu rimnya 5 ribu Untuk jasa purpurasinya Oke jadi pada proses ini ya Jadi pada proses penjahitan seperti ini ya Ketika ini ada Ada apa itu nanya Enggak lurus Kalian gini kan aja Dia biar Dia biar terlepas dari Dari purpurasi yang lama Lalu kita purpurasi lagi yang samping-samping Kita gini kan lagi Biar nanti lurus Lalu pada saat penempatannya itu Jangan sampai dibolak-balik ya Jadi taruh aja Misalnya ada tanda ini Taruh aja di sebelah sini Dan seterusnya nanti Tandanya itu harus sama Posisinya Jadi ketebalan kertas ini Tidak usah terlalu tebal-tebal Jadi biar mesin jahit kita Tidak terlalu berat Ketika pengerjaannya Dan terus juga Jika teman-teman masih yang Baru memulai atau pemula Teman-teman bisa perhatikan Ketika dia Kalau teman-teman gak bisa Jahit lurus seperti ini Teman-teman bisa kasih di sini Itu kayak bantalan Kayak kayu atau penggaris Atau terserah apa yang lurus Ditempel di sini Biar nanti buat tatakan Biar Korporasi teman-teman itu Lurus untuk pertama kali Memang kalau dilihat Memang kayak mudah sekali Tapi sebenarnya sangat sulit sekali Saya dulu aja belajar Sampai patah-patah Terus usahakan Ini jangan terlalu dekat Dengan area pinggir Soalnya kenapa? Karena ketika nanti kita Stepless Dia akan mudah disobek Kalau jaraknya segini Jangan terlalu mepet sekali jaraknya Biar kasian juga Orang yang mempunyai nota Jika dia akan menyobek aja Kesulitan Dan begitu saja Tutorial kali ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan jika teman-teman Pengen Belajar tentang Proses penjilitannya Teman-teman bisa klik aja Link di atas Ya Di bawah video Di akhir video ini Sudah saya selampirkan Gimana teknik Jilid nota yang benar Jadi teman-teman bisa Tonton aja nanti Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Jika teman-teman suka Dengan channel saya Jika teman-teman